17 Agustus identik dengan Aneka Lomba dan juga Pasukan Pengibar Bendera atau Paski Braka. Pasukan inilah yang akan memberiakan upacara bendera di Istana Presiden setiap tanggal 17 Agustus. Iya dan sudah ada Fanny Imaniar yang sudah bersama dengan Paski Braka di tahun 2017 ini. Betul. Dini hari ini para anggota calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2017 atau Paski Braka melakukan perjalanan mereka untuk meninggalkan sementara tempat karantina mereka selama hampir satu bulan ini di Wisma Sugondo, Joyopus, Pitoci, Bubur untuk menuju ke Istana Kepresidenan Republik Indonesia melaksanakan gladi bersih pertama mereka di Istana Kepresidenan jelang upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sapa dulu? Selamat pagi para calon Paski Braka 2017. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangatnya sudah terasa dan rencananya memang untuk menyebut para calon Paski Braka 2017 ini karena mereka baru akan dikukulkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada sore hari ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan mereka akan resmi dinamakan sebagai Paski Braka 2017 untuk mengibarkan dan juga menununkan sangsa kamerah putih tanggal 17 Agustus mendatang. Kalau misalnya ingin bertanya para Paski Braka 2017 ini ketika mereka nantinya akan bertemu dengan Presiden apa kira-kira yang akan mereka sampaikan kepada sang Presiden Republik Indonesia ini? Kita akan tanya satu-satu kepada mereka. Kita ke Stefani Salamena dulu dari Maluku Utara. Fani, kalau mau ketemu sama Jokowi nanti sore ini, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak? Saya cuma ingin menyampaikan, saya ingin adanya pengadaan bus untuk para calon Paski Braka yang ada di Kabupaten Almayer Utara, karena di sana kendaraannya masih minim jadi jika para calon Paski Braka ingin berlatian atau pergi kemana-mana itu masih susah dan harus menempuh jarak yang sangat jauh. Dan kemudian saya ingin untuk salam kepada teman-teman, diberikan salam kepada teman-teman yang di Kabupaten sama di Provinsi Bajah. Terima kasih Fania, sekarang kita keliling lagi untuk cari Paski Braka lain yang mungkin mempunyai pesan untuk sang Presiden, kita bersama dengan... Sekarang kita ke Mia Thalia ya dari Kalimantan Barat. Mia ada pesan enggak? Dari tempat tinggal Mia mungkin untuk Pak Presiden? Siap ada, saya dapat pesan dari kampung saya mau dimasukin listrik ke kampung saya dengan pembangunan jalan. Itu aja atau ada lagi? Siap sudah, itu aja. Terima kasih Mia ya, semoga ini pesan dari teman-teman mungkin nanti ada yang tidak tersalurkan di bis hari ini namun kira-kira saat mereka nantinya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada sore hari ini semua pesan dari para calon Paski Braka 2017 yang nantinya akan dikukupkan ini sampai ke telinga dan juga nantinya akan dilaksanakan. Dan semoga semangat dari mereka sampai akhir ini masih akan terus terasa dan sukses melakukan tugas mereka di upacara perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tanggal 17 Agustus mendatang. Fani Maniar, Jakarta. Terima kasih.